Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar tentang barisan rekursif disini dimisalkan Y didefinisikan secara induksi dengan Y1 sama dengan 1 kemudian Yn plus 1, jadi kelanjutannya pakai Yn plus 1 itu sama dengan 1 per 4 kali 2 Yn ditambah 3 untuk start N nya lebih besar sama dengan 1 kita diminta untuk menunjukkan bahwa limit dari Y ini sama dengan 3 per 2 jadi barisan yang induksif ini atau rekursif ini bergantung pada nilai dari suku yang sebelumnya oke, kita lihat pembahasannya pembahasannya disini konvergensinya dari soal tadi misalkan Y1 nya sama dengan 1 kemudian Yn nya sama dengan 1 per 4 kali 2 Yn plus 3 ini diminta untuk menunjukkan konvergensinya kita hitung manual kalau kita hitung manual maka Y2 nya itu Y2 sama dengan 1 per 4 dari 2 kali Y1 Y1 nya kita ambil dari nilai sebelumnya ini sudah diketahui yaitu 1 ini nanti hasilnya 1 per 4 dikalikan 5 ya atau 5 per 4 berikutnya Y3 Y3 nanti 1 per 4 kali 2 kali Y2 tambah 3 ini ya nanti Y2 nya kita ambil dari nilai yang sudah diketahui ini ini masukkan sini hasilnya sama dengan 11 per 8 nah, tapi kalau kita lihat satu-satu maka akan memakan waktu yang lama sehingga kita mengasumsikan bahwa dia ini terbatas diatas oleh 2 atau dibatasi sama dengan kurang kurang sama dengan 2 ya kita akan membuktikannya apakah benar bahwa dia itu terbatas diatas oleh 2 kita pakai induksi matematika ada 3 langkah yang pertama adalah kita buktikan bahwa Y1 sama Y1 itu benar ya untuk nilai yang pertama kita tahu bahwa Y1 sama dengan 1 maka benar bahwa 1 ini kurang dari 2 jadi pertama kali kita membuktikan benar bahwa Yn nya sama dengan kurang dari atau sama dengan 2 ini baru untuk 1 suku suku-suku berikutnya kita asumsikan bahwa benar untuk suatu nilai tertentu yaitu n sama dengan K nah kita asumsikan bahwa YK ini kurang dari atau sama dengan 2 nah dengan asumsi yang ini kita melangkah ke langkah yang ketiga yaitu ditunjukkan bahwa benar juga untuk N sama dengan K plus 1 jadi kalau K suatu nilai benar maka K plus 1 yaitu suku berikutnya itu benar nah kalau suku berikutnya benar maka bisa kita simpulkan dari Y1 suku berikutnya yaitu Y2 benar suku berikutnya Y3 benar juga dan selanjutnya sampai sampai N ya semua nilai N terpenuhi kita buktikan bahwa YK kurang dari sama dengan 2 ini benar juga untuk N sama dengan K plus 1 kita tahu bahwa YK plus 1 ini diformulakan atau dirumuskan dengan 1 per 4 dalam kurung 2 YK plus 3 4 dalam kurung 2 YK plus 3 kita tadi sudah mengasumsikan bahwa YK nya kurang dari atau sama dengan YK plus 1 maka YK yang ini kalau dibandingkan dengan YK yang sana YK plus 1 maka yang sebelah kanan ini lebih besar ini lebih besar atau sama dengan ini 1 per 4 nya sama 2 nya sama plus 3 nya sama tapi lebih besar karena YK ini kurang dari atau sama dengan YK plus 1 dari asumsi bahwa YK kurang dari atau sama dengan YK plus 1 nah YK plus 1 yang sama dengan ini ternyata kurang dari atau sama dengan yang sebelah sini nah yang sebelah sini yaitu ini kan formula atau rumus dari YK plus 2 jadi kita membuktikan bahwa YK plus 1 ini kurang dari atau sama dengan YK plus 2 nah ini membuktikan benar juga untuk K sama dengan 1 ya untuk N sama dengan K plus 1 maaf untuk N sama dengan K plus 1 artinya apa artinya berlaku untuk setiap nilai N ini berlaku bahwa YK kurang dari atau sama dengan YK plus 1 atau YN ini kurang dari atau sama dengan YN plus 1 artinya dia naik monoton nah karena tadi sudah dibuktikan bahwa dia terbatas dan juga dibuktikan bahwa dia naik monoton maka pasti dia barisan yang tersebut adalah konvergen nah konvergennya bagaimana kita tahu bahwa konvergensi suatu barisan jadi kalau YN konvergen maka ekor barisannya juga memiliki konvergensi yang sama atau limit dari YN ini pasti sama dengan limit dari YN plus 1 ini ekor barisan dari YN ya misalkan sama dengan Y kalau limitnya sama dengan Y kita tahu YN plus 1 sama dengan sekian ini maka limitnya ya berarti limit dari YN plus 1 sama dengan 1 per 4 dikalikan dengan limit YN ini 1 per 4 dikalikan 2 kali ini limitnya sama ya limit YN ditambah 3 ya limit dari YN plus ini kan Y YN plus 1 ini kan limitnya Y ini sudah dimisalkan disini ini juga limitnya juga Y jadi kita tinggal ubah saja sebenarnya Y sama dengan 1 per 4 kali 2Y plus 3 kita pindahkan 4nya 4Y sama dengan sekian 2Y sama dengan sekian sehingga didapat Y sama dengan 3 per 2 jadi untuk pembuktian barisan yang rekursif ini atau yang induksif ini ada 3 langkah ada 3 langkah yaitu pertama apakah dia terbatas kemudian yang kedua apakah dia monoton kalau terbatas di atas kemudian monotonnya naik maka dia pasti konvergen sehingga yang ketiga tinggal membuktikan limitnya saja dengan catatan bahwa ekor barisan itu memiliki limit yang sama itu tiga langkah yang mana masing-masing langkah secara induksif induksi matematik pemuktiannya dua langkah yang pertama kita lihat ini ada eksersis 3.3 yang pertama misalkan X1 sama dengan 8 kemudian XN XN plus 1 yaitu selanjutnya disama dengan setengah XN tambah 2 tunjukkan bahwa XN terbatas dan monoton kemudian carilah limitnya yang nomor 234 juga nanti sama seperti itu prinsipnya sama dengan yang sebelumnya kita hitung manual dulu kita hitung manual dulu kalau diketahui X1 nya 8 XN plus 1 setengah XN ini bergantung pada nilai sebelumnya suku sebelumnya ini setengah XN ditambah 2 tunjukkan bahwa terbatas monoton dan carilah limitnya kita lihat X1 nya 8 kemudian X2 nya berarti setengah kali 8 ditambah 2 ini 4 ditambah 2 sama dengan 6 suku berikutnya berarti setengah dikalikan 6 ditambah 2 yaitu 5 yaitu 5 ya kemudian X4 nya berikutnya setengah dikali 5 5 itu didapat dari X3 ini ditambah 2 hasilnya 4 setengah dan seterusnya kita perhatikan bahwa disini turun selalu turun kemudian nanti dia itu terbatas terbatasnya di bawah kalau kita lihat bahwa ini nilainya untuk suku berikutnya itu 2 ditambah sekian maka dia pasti lebih dari 2 dong pasti lebih dari atau sama dengan 2 karena ini nilainya positif ya ini pasti positif 2 ditambah suatu nilai suatu bilangan positif pasti lebih dari atau sama dengan 2 akan jadi sama dengan 2 sebenarnya kalau nilainya 0 kita asumsikan seperti itu bahwa XN terbatas di bawah oleh 2 atau XN lebih besar sama dengan 2 boleh pakai sama dengan tanpa sama dengan apa-apa ini kita perhatikan bahwa setiap suku tadi dirumuskan dengan 2 ditambah sekian gitu yang pertama yang pertama akan dibuktikan dengan induksi matematik kalau X1 sama dengan 8 ini jelas kita buktikan bahwa suku pertama benar yaitu 8 benar lebih dari sama dengan 2 kemudian asumsikan benar untuk N sama dengan K yaitu XK itu ini diasumsikan benar bahwa setiap XA pura-puranya atau asumsinya lebih besar sama dengan 2 kita tunjukkan bahwa benar juga untuk N sama dengan K plus 1 bagaimana kita perbesar sebentar untuk N sama dengan K plus 1 kita formulanya tadi X K plus 1 dari X N plus 1 tadi ini kan sama dengan setengah X K ditambah 2 ini formulanya setengah XK ditambah 2 nah karena XK lebih besar atau sama dengan 2 maka XK ini kita bisa diganti dengan 2 dan tandanya kita ubah jadi lebih besar atau sama dengan jadi ini kalau saya hapuskan apa pakai no color ya setengah XK plus 2 ini kalau dibandingkan dengan setengah kali 2 plus 2 ini tandanya lebih besar sama dengan ya karena XK nya ini kita gantikan dengan 2 bahwa XK lebih besar sama dengan 2 itu kita dapat dari asumsi yang langkah kedua setengah kali 2 ditambah 2 itu kan sama dengan 3 ya oke jadi XK ini yang sama dengan sana ini lebih besar dari 2 juga ya ini besar dari ini yaitu 3 nilainya ini terbukti bahwa dia lebih besar dari lebih besar atau sama dengan 2 artinya apa ya artinya terbatas di bawah oleh nilai atau angka 2 terbatas di bawah jangan lupa oke terbatas saja tidak masalah kemudian yang kedua kita lihat apakah dia naik atau turun monoton bahwa dia barisan monoton kita tunjukkan bahwa X1 lebih besar sama dengan X2 lebih sama dengan X3 dan seterusnya walaupun kita sudah tahu di awal ya sudah tahu di awal bahwa ini turun selalu turun ya tapi kan kita hanya membuktikan sampai X4 saja kita enggak tahu jangan jalan di X ke 3759 jangan jangan malah naik kita buktikan bahwa setiap XN itu turun monoton pakenya induksi matematika juga yaitu yang pertama kita buktikan ini pertama kita buktikan bahwa X1 untuk suku pertama ini turun ya untuk suku pertama turun jadi dari 8 menjadi 6 ya jelas dia turun atau X1 lebih besar atau sama dengan 6 ini benar ya kita buktikan bahwa dia itu benar jadi pertama kali kita buktikan bahwa suku pertama itu benar dia turun kemudian kita asumsikan untuk N sama dengan K turun monoton tersebut adalah benar yaitu XK selalu kurang lebih dari atau sama dengan XK plus 1 ini asumsi atau pura-pura kita anggap benar ya nah sebelum kita buktikan benar juga untuk N sama dengan K plus 1 dengan dasar ini kalau pura-puranya ini benar kemudian untuk suku selanjutnya juga benar maka benar juga untuk semuanya ya untuk semua nilai N kita lihat bahwa X K plus 1 ini kan sama dengan setengah X K ditambah 2 ya di formula tadi nah karena X K lebih besar atau sama dengan X K plus 1 maka ini ini yang disini kita bandingkan dengan X K plus 1 setengah kali X K plus 1 tambah 2 ini kan tandanya lebih besar jadi yang X K plus 1 itu lebih besar daripada setengah X K plus 1 tambah 2 yang mana setengah X K plus 1 tambah 2 ini sebenarnya adalah X K plus 2 artinya apa untuk X untuk N sama dengan K plus 1 maka X K plus 1 lebih besar dari X K plus 2 nanti kalau suku berikutnya juga benar lagi untuk N sama dengan K plus 2 ya pasti N sama dengan K plus 3 juga benar artinya dia turun monoton sekali lagi pembuktian dengan induksi matematis kalau suku yang pertama ini benar pada apa pada pembuktiannya ini benar kemudian anggap benar untuk N sama dengan K di suatu nilai dia benar kemudian dibuktikan bahwa suku berikutnya benar jadi kalau satu benar karena tadi sudah dibuktikan bahwa suku berikutnya benar maka 2 juga benar berikutnya 3 juga benar 4 juga benar jadi berlaku benar untuk semua nilai N kita sudah membuktikan bahwa dia terbatas kebawah dan turun monoton karena dia terbatas kebawah dan turun monoton maka dia konvergen karena dia konvergen maka ekor barisanya memiliki nilai limit yang sama atau konvergen sama kita cari limit dari barisan tersebut ini sama limit dari xn sama dengan limit dari xn plus 1 yaitu sama dengan kita misalkan x karena xn sama dengan setengah xn plus 2 maka limitnya yaitu x x sama dengan limit xn plus 1 maka dia sama dengan setengah kali limit xn plus 2 ini sama-sama x yang nilai limit ini sama-sama x kita ubah saja jadi x x sama dengan setengah x ditambah 2 nanti ketemunya x sama dengan 4 oke itu sudah ditemukan rumus apa nilai limitnya nanti silahkan bisa mengerjakan 3 latihan berikutnya pakai formatnya sama nanti file ini akan saya selipkan di deskripsinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh